Hai semuanya, saya Hilman. Kali ini kita akan belajar tentang Passport.js. Nah, tentu sangat umum kalau teman-teman mau pakai sistem autentikasi, baik itu login maupun mendaftar pada sebuah website. Nah, di Node.js, untungnya kita punya Passport.js, nama website-nya passportjs.org. Di sini teman-teman ada banyak banget cara kalau kita klik bagian strategi, termasuk cara login pakai Facebook, pakai Twitter, pakai Google, dan masih banyak lagi. Di video ini sendiri kita akan fokus untuk sistem lokal, artinya kita akan punya database sendiri. Jadi pastikan teman-teman sudah familiar dengan dasar-dasar Node dan juga dengan Mongoose, karena kita akan pakai MongoDB dan kita akan pakai Mongoose untuk berinteraksinya. Tenang saja, Sekolah Coding sudah punya tutorial untuk keduanya. Jadi sekali lagi silahkan teman-teman belajar dua hal ini sebelum mulai belajar tentang Passport.js pada playlist ini. Silahkan ke bagian terminal atau command line-nya. Kita akan menginstall beberapa hal, tapi sebelum itu kita npm init dulu biar dia bikinin package.json-nya. Kita akan enter-enter, bikin semuanya default. Kita akan lihat hasil package.json default-nya seperti ini. Nah, seperti yang sudah disindir, kita akan install beberapa hal di sini. Kita tinggal ketik npm, spasi install. Dan karena akan banyak yang mau kita install, saya nggak akan install satu per satu, tapi langsung pisahin package satu dengan package lainnya dengan spasi. Kita butuh Passport, lalu kita butuh Passport lokal, karena kita mau pakai database sendiri di sini. Lalu kita butuh Express tentunya. Kita butuh Express Session untuk ngatur session. Kita butuh Cookie-nya, Cookie Parser. Lalu Body Parser juga kita butuh. Selain itu, kita akan pakai Flash Message. Jadi nanti teman-teman lihat cara ngasih message atau pesan ketika kita sambil redirect. Lalu untuk nge-hash password-nya, karena kita nggak mau nyimpen password dalam plain text, kita pakai backrip.js. Ada backrip biasa, tapi kita akan pakai backrip.js. Dan tentunya kita akan pakai Mongoose. Dan satu lagi, kita pakai sistem templating EGS namanya. Jadi mungkin teman-teman lebih familiar sama Jade. Ini salah satu templating juga, yaitu EGS. Kalau nggak ada kesalahan, tinggal dash-dash save kita enter. Dia akan menginstall semuanya di package.json kita dan node modules-nya tentu udah terdownload di sini. Semoga nggak ada kesalahan. Dan bagus sekali, sepertinya nggak ada sama sekali kesalahan di sini. Semuanya udah masuk di package.json. Sekarang yang bisa kita lakuin, nyiapin strukturnya. Saya akan punya folder views untuk masukin tampilan-tampilannya atau template-templatenya. Kita akan punya folder aplikasi, jadi atau app aja saya kasih nama. Semua foldernya akan masuk di app, folder app di dalam root ini. Di app ini kita akan punya yang pertama root.js-nya. Jadi routing-nya karena akan cukup panjang, kita bikin di satu file khusus. Lalu untuk settingan passport-nya juga kita akan taruh di passport.js. Kita akan punya model. Saya akan bikin satu folder di sini. Models. Ganti namanya models di sini. Di dalam models-nya kita akan punya model user, tapi nanti aja kita akan belum taruh detail sekarang. Dan pastinya satu hal yang kita butuh sekarang adalah server.js di root-nya untuk ngejalanin file-filenya. Dan satu lagi, saya akan bikin satu folder namanya public untuk naruh kayak file CSS atau file-file status lainnya. Nah, kita akan fokus di server.js pada video ini. Saya akan bikin komentar biar lebih jelas di sini. Kita akan taruh requirement yang pertama. Di requirements ini sendiri, saya akan nge-load express tentunya. Require express. Dan kita akan butuh monggus. Kita butuh passport. Untuk passport lokalnya, kita akan bikin lebih detail di bagian passport.js. Jadi saya biarkan passport aja di sini. Lalu kita butuh flash. Tapi bukan flash doang, kita ngambilnya dari connect flash. Dan kita akan butuh buat session-nya. Di session, dari express session lebih tepatnya. Lalu akan ada cookie parser dan juga body parser. Cookie parser. Ini pakai dash lalu p kecil. Sekarang body parser. Body parser seperti ini. Dan kita butuh untuk file status-nya. Buat absolute path-nya kita pakai path. Ini nggak perlu di-install di npm. Ini udah otomatis datang atau built-in modules. Untuk express-nya kita taruh di variable app. Express, buka-tutup kurung seperti ini. Nah, kalau nggak ada kesalahan. Saya akan bikin tanda sama dengannya lebih rapi. Ini sama sekali nggak harus. Cuma saya suka kalau semuanya strukturnya rapi. Biar enak dilihat. Jadi teman-teman bisa biarin seperti tadi. Tapi sekali lagi saya mau bikin lebih rapi semuanya. Nah, kita punya session. Kita punya path semuanya. Sampai app-nya. Lalu kita akan setting database-nya sekarang. Database kita akan pakai monggus seperti yang udah disindir. Nama metodenya connect. Dan saya pakai monggo DB. Path-nya di 127.001 atau localhost. Database yang akan saya gunakan adalah users. Silahkan teman-teman bikin database-nya. Dan jangan lupa di terminal atau command line-nya dijalankan monggo D-nya. Ini buat ngeran database-nya karena kalau nggak akan error nanti karena kita mau pakai monggo di sini. Dan satu lagi untuk setup-nya sebelum kita tes root-nya ada error atau nggak. Ada beberapa hal kayak setting cookie parser sama body parser-nya juga. Jadi kita harus dari awal setting-nya. Dan kita mau pakai flash. Kita mau pakai session. Kalau teman-teman lihat di dokumentasi express session kita harus offer satu opsional di sini yaitu secret. Key-nya terserah saya akan pakai di secret aja. Teman-teman boleh pakai string-nya apa aja di sini yang penting key-nya dimasukin di secret. Lalu flash-nya kita udah pakai. Kalau ngeliat di dokumentasi passport kita juga harus panggil metode initialize namanya. Dan satu lagi nama metodenya session kalau mau pakai session. Dan satu hal yang belum adalah kita set hati-hati bukan use sekarang. Kita mau pakai system engine templating view engine. Kita offer EGS di sini karena kita akan pakai EGS sekali lagi. Dan satu lagi pada metode use-nya kita mau pakai untuk system static-nya kita serve dari file public-nya. Kita pakai path.join. Dearname underscore dua kali dearname. Lalu pisahkan dengan koma dalam string nama folder yang mau kita pakai yaitu public di sini. Jadi nanti saya akan bikin sedikit file CSS biar lebih rapi nanti kelihatan tampilannya. Dan kalau nggak ada kesalahan kita bisa tes sistem routing-nya. Saya akan bikin komentar lagi. Run app di sini. Kita pakai app.listen di port-nya. Kita bisa console lock di sini. Running on port. Ah ngomong-ngomong saya belum punya port-nya. Saya akan tambahkan port. Kita jalanin di port 3000 aja. Dan satu lagi buat ngetes-nya saya harus pakai root-nya di sini. Tapi ingat niatnya kita mau pakai satu file sendiri karena akan banyak nanti. Di bagian app-nya di bagian root jazz. Untuk sementara saya akan taruh di sini langsung. App.get. Di sini kita mau langsung di root aja. Function. Oops maaf. Request response. Kita langsung send file. Path.join. Their name. Kita ngambilnya dari views. Jangan lupa pakai backslash. Oops maaf. Lalu slash lagi maksud saya bukan backslash. Misalnya kita punya index aja. Index.html di sini. Lalu kita butuh index.html-nya tentunya untuk ngetes. Ini out passport. Nah gini aja tampilannya. Kalau gak ada kesalahan ingat bonggodinya harus jalan sebelumnya. Kita pindah ke sini untuk node server.js-nya. Kita jalankan server-nya. Ada kesalahan app.listen. Listen. Saya cuma tulis lise di sini. Makanya error. Kita coba lagi. Gak ada error. Saya pindah ke browser localhost 3000. Ini out passport. Tidak ada kesalahan di konsolenya juga. Nah itu dia. Semoga jelas. Apa aja yang kita butuhin di sini. Kita udah ngelakuin setup termasuk databasenya. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Sampai jumpa di bagian berikutnya.